Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Maxi di channel bonsai pemula flores Hari ini saya akan memberikan ulasan sedikit mengenai bahan bonsai wali kukun hasil dongkelan saya Dan teman-teman, bahan bonsai wali kukun ini merupakan hasil dongkelan saya sekitar 1 bulan yang lalu Dan puji syukur, perkembangannya sangat bagus dan sudah seperti ini sekarang Dan sebagaimana pohon wali kukun dalam liar teman-teman, daun-daun mudanya sangat cantik dengan warna merah seperti ini Setelah saya amati, wali kukun ini punya ciri khas tersendiri dalam menumbuhkan cabang baru atau trubus Dimana ada beberapa tunas yang keluar dari kulit bagian dalam bekas potongan Seperti yang ada di video ini Mungkin karena potongannya pendek atau bagaimana, setidaknya bentuk tumbuh cabang seperti ini Biasanya sangat menyenangkan Karena kita dengan mudah membentuk makota bonsai ini di kemudian hari Selain itu teman-teman, wali kukun ini saya pikir salah satu bahan bonsai yang sangat mudah tumbuh Dan media tanam yang saya gunakan disini merupakan media tanam biasa yang saya pakai Berupa sekam lapuk yang dicampur dengan tanah biasa Dan dalam perlakuannya, saya tidak sedikit pun menyunggu bahan bonsai wali kukun ini Hanya diletakkan di tempat yang sejuk dan terhindar dari matahari secara langsung Tetapi dalam satu minggu terakhir ini, saya sudah mulai meletakkan bahan bonsai wali kukun ini Di tempat yang terkena sinar matahari Dan mulai awal penanaman dulu, saya melakukan penyiraman terhadap bahan bonsai wali kukun ini Dua kali sehari sampai sekarang Terima kasih telah menonton Oke teman-teman, sekian dulu dari saya Maxi Terima kasih sudah mendukung channel saya ini Semoga video-video ini bermanfaat bagi teman-teman